yaitu kita ada drone S91 ini dia drone nya, drone S91 untuk remote masih biasa ya, seperti produk e-chain, produk e88 oke benar ya oke jadi bingung ya so Halo YouTube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi nih ya bersama saya di channel Ediexpresso yang biasanya banyak membahas tentang RC, drone dan juga alat-alat canggih dan kali ini kita kedatangan lagi sebuah drone yang unik banget Oke seperti apa dronenya langsung langsung aja kita ambil dronenya yaitu kita ada drone s91 Oke kita buka dulu langsung aja oke yang kita dapatkan langsung kita lihat dulu apa yang terdapatkan ya tapi udah pernah penasaran kan dengan drone seperti apa kan sekarang langsung aja kita lihat dulu ke dronenya ya kita ambil dronenya langsung nih dia dronenya ya keren banget kan tuh udah pada penasaran kan makanya kita langsung lihat dulu dronenya terbuka dulu kita buka dulu Hai Oke keren banget ya Oke sekarang kita lihat dulu ya ini dia tronenya tronenya tronen S91 losing time I'm fading fast I just wanna make it last try to let go of the past I close my eyes embrace the blast sleepless nights and headache stack restlessness to hell and bath what's my purpose what do I grab a slippery surface a heart attack and sometimes you just gotta believe there's something that'll give you really there's something that'll have what you need what you need what you need we're broke it it's tragic Oke itu dronenya tapi sebelum kita bahas dronenya kita lihat dulu kelengkapan yang kita dapatkan ada buku manual books di sini ada kabel charger misalnya baling-baling cadangan hanya dapat giniannya aja ya ini dapat baling-balingnya aja dua pasang ada dapat dapet obeng Oke masih ada dapat kita propel regat di sini ya masih ada propel regatnya Hai dan selanjutnya transmitter ya oke Hai langsung aja kita bahas transmitternya ya di sini transmitter atau remote-nya hai oke untuk remote masih kayak biasa ya kayak produk icin kayak produk 88 sama ya modelnya pastinya Androidnya di bawah sini ini tombol on off ya di sini tombol take off dan landing di sini tombol trim depan trim belakang trim kanan trim kiri ini tombolnya di tengah ya berarti ini altitude hole ya tombolnya di tengah dan di atas ini masih ada tombol ini tombol speed ya ini tombol speed ini tombol retron tombol headless dan juga 3d flip yang ini tombolnya Oke lalu kita menggunakan baterai di sini Hai A23 piece Oke kali ini dronenya kita dapatkan keren banget ya modelnya keren banget kita lihat nih ya modelnya keren banget dan ini paling keren nih di atas ini ya ada seperti sensornya gitu ya untuk sensor atau begitu nih keren banget ya ada kayak ini ya kayak dron mahal ya telah dulu lipatannya Oke kunciannya enak Oke jadi kalau yang kendor itu kunciannya bisa tiba-tiba di atas dia lari posisinya mirip-mirip dengan E88 mirip-mirip dengan E58 yang bedanya cuman ini ada warnanya catnya dan juga ini ada sensor anti-tabraknya di atas ini Oke di belakang sini tempat baterainya terlihat baterainya nggak kelihatan Hai kita terbatasi ke E99 lama ya tapi nggak tahu ini sama atau enggak kalau modelnya sih sama Oke lalu kita lihat ke bawah sini bawah sini udah nggak ada apa-apa lagi dan ini nggak ada antena nggak ada dikeluarin ya antena masih di dalam drone tidak dikeluarin dari drone Oh ini ya antena ya antena ini Oh iya antena tetap dikeluarin dari drone untuk memperjauh jarak dronenya dan ini kamera ya biasa lah ya kamera digital biasa enggak nggak bisa diandalkan kalau drone harga segini ya kamera biasa-biasa aja di sini kosong nggak ada kamera bawah dan juga nggak ada optical flow-nya Oke itu aja untuk dronenya Hai gitu aja ya ya udah sekarang langsung aja kita coba hidupkan Hai kelihatan lampunya Hai lalu kita coba hidupkan remote hidup drone lalu hidup remote Hai Oke di remote masih kedip-kedip kita naikkan sekali turunkan sekali Oke ini enggak kedip disini malah kedip enggak papa kita coba kalibrasi giro Hai Oke ini udah bisa terbang ya dia posisi sudah bisa terbang malah kedip ya tadi belum bisa terbang dia enggak kedip ini kebalikan drone-drone yang biasa nih coba kita tes start ya Oke bener ya Hai jika udah kedip-kedip gini dan di remote nggak kedip lagi ini udah bisa terbang ya Oke ini tinggal kita start aja nanti tinggal kita tes sekarang kita sambungkan dulu ke aplikasinya untuk kameranya gimana bagus atau enggaknya Hai Oke untuk aplikasi kita sambungkan dulu Finya ya masuk atau enggak handphone kita kita lihat dulu beda handphone kadang-kadang ada nggak masuk kadang-kadang ada aplikasi Hai tertunggu sebentar ya oke tersambung ya Hai lalu kita masuk ke aplikasi Hai RC fpv Oke izinkan lalu kita start ya start Oke langsung nyambung ya langsung masuk kecewa dulu foto disini ya Hai saya dulu kameranya real ya putus-putus nggak terlihat dulu ya kayaknya enggak enggak ya enggak putus-putus ya kayaknya baguslah kayaknya Oke nih realnya fpv-nya real ya kameranya real enggak putus-putus kita coba foto ya Hai coba foto kesini ya Hai dia kayak nge-zoom gitu ya Oke kita coba foto oke itu tadi hasil fotonya sekarang kita coba langsung video ya video video Oke kita coba kita lihat saya coba ngerekam ke sini ya videonya gimana ya Oke kita coba nah ini pas ya Oke kita tes videonya Oke ini dia videonya ya Oke ini dia videonya pada saat kita tes langsung ke kamera drone ini dia videonya pada saat kita tes langsung ke kamera dronenya ya jadi ini sekarang ini posisinya yaitu kamera dronenya yaitu kamera drone tapi kalau suara dronen enggak ada kursor keluar suara ya ini suaranya masih dari kamera handphone saya tapi ini videonya langsung dari kamera dronenya dan ini hasilnya pada saat indoor nanti kita akan coba pada saat outdoor pastinya drone ini oke dan hari ini kita akan coba untuk tes indoor dan juga tes sensornya Oke itu tadi kurang lebih videonya ya kita stop ya kita stop sekarang kita stop Hai aja sekarang langsung aja kita coba tes di indoor ini dronenya ya kita cas dulu kurang lebih sekitar 2 jam lalu kita tes di indoor kita akan tes semuanya ya yaitu ada disini Hai flip kita akan tes ya speed sedikit kita akan tes retool nggak bisa tes di dalam ruangan ya Oke selanjutnya kita akan tes take off dan landing ya ya udah itu aja dan sensor nanti kita akan coba tes sensornya aktif atau enggak oke oke sekarang kita tes di indoor ya apa yang bisa kita tes kita akan tes di indoor ya coba start Oke udah bisa start kita coba turuni kita coba start manual dulu ya take off manual dan landing manual lalu kita take off dan landing otomatis kita coba dulu kita take off ya take off oke enak banget take offnya up sensor tuh Oke jadi hati-hati kalau main drone ada sensor itu tadi kalau dia kesini langsung buang kesini bingung mainnya ya malahan eh kalau dalam ruangan malahan enak yang enggak ada sensor itu coba tes lagi ya tadi tahu-tahu dia lari sendiri kan nah sekarang kita tes lagi oke jadi Hai lingkung ya tuh Hai Oke jadi ini drone nggak bisa dimainnya di indoor kayaknya ya nggak bisa dimaini di indoor tadi pada saat saya kesini dia malah terlalu kesini larinya pada saat sini dia terlalu kesini larinya ya di sini tombol nggak ada tombol untuk menonaktifkan sensor nggak ada ya nggak ada apa belum ketemu saya Hai kayaknya nggak ada ya Hai nggak ada ya tombol untuk menonaktifkan sensornya Hai ini drone nggak bisa mainnya di indoor tapi ini kayaknya bisa dimaini di outdoor ya karena sudah saya coba selanjutnya kita akan langsung aja tes di outdoor ya ini dronenya even when you feel low lalu kita naikkan manual begini ya kita naikkan manual Oke suaranya enak banget langsung lama coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati